Halo, salam sejahtera teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya di Dunia Dirai kali ini. Saya akan membahas 7 pertanyaan basic dasar yang biasa teman-teman sering tanyakan yang berhubungan dengan melatih pengencangan otot rangka atau yang dikenal dengan latihan beban atau resistant training. Yuk kita bahas. Pertanyaan pertama, kalau seandainya saya mau mulai melakukan sebuah aktivitas, berarti saya mesti menentukan angkatannya gimana? Karena saya nggak kuat nih Mas Ade, saya kan cewek. Atau saya nggak kuat nih Mas Ade karena saya kan baru mulai. Atau dulu saya kuat karena saya nggak kuat. Sebenarnya nggak ada masalah semua latar belakangnya, tapi kita memakai sebuah patokan dulu aja teman-teman sekalian ya. Nanti ini akan ada di pertanyaan berikutnya, tapi saya jawab dulu di sini. Yaitu adalah kalau istilahnya kita berbicara muscle building, ya. Jadi muscle building itu atau dikenal dengan terminologi yang disebut namanya hypertrophy, ya. Hypertrophy, gitu ya. Hypertrophy ini sebenarnya didapatkan itu, ini berdasarkan secara teoretis, yaitu antara 6 sampai 12 repetisi. Jadi artinya apa, teman-teman sekalian? Ini kita lihat. Kalau saya mengangkat 6 kali aja susah, artinya beban atau angkatan tersebut terlalu berat. Misalnya saya ngangkat gini. Lalu saya ngangkat gini, 6 kali aja udah berat. Berarti bebannya terlalu keberatan. Teman-teman kurangin. Tapi kalau 12 kali aja, eh gampang ya. 12 bisa terus. Bahkan ke 15 bisa ke 16. Artinya apa? bebannya boleh dinaikkan. Nah, jadi dengan badan akan beradaptasi. Semakin dia rajin, sering melakukan aktivitas itu lama-lama teman-teman akan lakukan. Nah, di antara range 6 sampai 12 jadi artinya apa, teman-teman sekalian? Di 12, 6 sampai 12 ini di antara itu, teman-teman udah habis. Jadi misalnya 12 yang ke-11, wah mengangkatnya udah habis. Wah terakhirnya terdorong misalnya, wah yang ke-12nya udah habis. Nah, itu adalah kualitas terbaik kalau kita berbicara soal yang namanya bagaimana untuk mengoptimalkan si otot itu wanita jadi lebih kencang, lebih langsing, pria menjadi lebih atetis. Yaitu adalah dengan ada di dalam range ini. Paham ya teman-teman sekalian ya? Kurang lebih kira-kira itu. Jadi kalau keringanan banget sebagai pemanasan, boleh. Mau jadi 15 kali, 20 kali kadang-kadang atau lebih, silahkan. Tapi untuk set intinya gitu ya, jadi intinya dia harus ada di kisaran 6 sampai 12. Paham ya teman-teman sekalian? Oke. Oke, yang kedua. Saya tidak punya fasilitas. Masa deh, gimana nih caranya? Jadi jawabannya, tubuh kita adalah apa? Adalah gym kita. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Apa yang paling populer di sini? Nanti kita akan bikin videonya sendiri ya teman-teman di sini. Lihat nih, ada namanya squat. Ada namanya lunges. Ada namanya apa lagi? Push up. Ada namanya sit up atau crunches ya. Bisa yang sit up, bisa yang reverse juga. Ada lagi yang populer namanya apa? Plank. Dan sebagainya. Yuk, teman-teman kita lihat di sini. Teman-teman paham kan ya? Duduk, bangun, berdiri. Duduk, bangun, berdiri. Itu namanya squat. Melatih pengencangan otot. Yang paling banyak di badan kita yaitu adalah di kaki kita. Kenanya bisa di paha bagian depan. Kenanya di bokong. Kalau wanita rajin latihan beban ya. Kenanya di betis juga jadi kencang, jadi kuat. Hanya dengan melakukan aktivitas yang sederhana. Hanya cuma duduk, bangun, berdiri. Duduk, bangun, berdiri. Bisa dua kaki. Bisa satu kaki. Nah, satu kaki. Ini namanya lanjis. Nanti kita akan bahas soal ini ya. Sendiri ya. Khusus ya. Buat hal ini. Tapi saya menjelaskan dulu aja. Sebagai satu jawaban. Daripada jangan sampai nanti kita punya sebuah justifikasi kebenaran. Karena masa ada saya nggak punya alat-alat yang lengkap. Jadi yaudah saya nggak usah latihan ya. Jawabannya, kita bisa latihan di mana saja, kapan saja. Dengan menggunakan tubuh sendiri push up. Tuh, bisa dilakukan ya. Yang seperti biasa, teman-teman, lakukan. Bisa di mana? Bisa di lantai. Bisa lututnya turun ke bawah. Bisa juga apa? Bisa juga di-dean. Ding bagi yang nggak kuat. Sit up pun juga sama. Crunches pun juga sama. Reverse sit up pun sama. Kalau badan yang naik, lalu kakinya yang naik. Itu yang namanya leg resist. Atau leg up. Atau yang kenal yang namanya reverse sit up. Boleh nggak bisa dilakukan? Dengan tubuh sendiri. Ada lagi yang lain juga di sini. Misalnya pull up. Pull up. Itu ngapain? Kalau istilahnya ngangkat di kusen rumah gitu. Ambil badannya diangkat sendiri ya. Itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan seperti itu. Bisa dilakukan juga dengan istilahnya tiduran aja misalnya. Silahkan aja boleh melakukan itu. Dan juga yang paling populer. Yang disebut dengan namanya static kontraksi. Atau yang dikenal dengan namanya plank. Wanita sering rajin melakukan hal itu. Diem aja gini. Saya tanya. Mbak diem gini aja. Kerasa nggak di perut? Kerasa. Kerasa nggak di bokong? Kerasa. Kerasa nggak di pahak? Kerasa. Kerasa nggak di pinggang? Kerasa. Kerasa di bahu nggak? Kerasa. Di lengan? Kerasa juga. Bayang nggak ngapa-ngapain. Cuma tahan doang. Tapi semuanya bisa kerasa. Bakar apa? Bakar gula. Apa yang terjadi? Aktivitas membakar gula paling efektif. Dalam waktu yang paling singkat. Yang tadinya nasinya bakminya tadi dimakan harus disimpan dalam sel lemak. Dia harus kulunungun dulu. Harus permisi. Alos punten dulu. Kepada si ototnya sini. Ototnya tadi mbaknya baru habis plank. Baru habis sit up. Baru habis kuat. Makanya nasinya nggak boleh ditaruh langsung di dalam sel lemak. Tapi dipakai untuk kebutuhan otot yang baru dirusak tadi. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi jawaban nomor dua yaitu adalah bahwa kita bisa lakukan dengan hanya menggunakan tubuh sendiri. Nomor tiga. Berapa sih repetisinya set dan jenis yang harus saya lakukan? Nah ini teknis nih ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang latihan beban. Yuk kita bahas satu-satu. Repetisi seperti tadi. Kalau kita berbicara 6 sampai 12. Kalau berbicara strength ya mungkin 2 sampai 4. Kalau berbicara stamina bisa jadi lebih dari 12. Kalau seandainya ini dijadikan sebagai yang namanya functional training. Jadi latihan beban untuk supaya larinya kuat. Latihan beban supaya untuk loncatnya tinggi, semesannya kuat. Lalu mungkin berenangnya lebih cepat atau mengayuh sepedanya lebih itu ya. Latihan beban itu adalah sebuah vehicle kendaraan. Tapi semua destinasi tujuan orang bisa beda-beda. Ada yang menggunakan latihan beban untuk menurunkan berat badan. Ada yang menggunakan latihan beban untuk menaikkan berat badan. Ada yang menggunakan latihan beban untuk rehabilitasi. Rehabilitasi. Ada yang menggunakan latihan beban untuk contohnya misalnya punya masalah dengan tekanan darah, gula darah, dan sebagainya. Ini semua repetisinya disesuaikan dengan destinasinya masing-masing. Tapi kalau berbicara muscle building di 6 sampai 12. Selebihnya yang lain nggak ada masalah. Boleh mau pilih yang mana. Kalau teman-teman powerlifter otomatis latihannya di 2 sampai 4 aja. Setnya berapa kali ini hanya cuma kayak istilahnya kalau kita melakukan 1 gerakan. Kalau bisa minimal sekitar 3 kali gerakannya itu sesuatu yang bagus yang bisa dilakukan. Jadi kalau tadi misalnya saya plank nih, saya push up minimal ke 3 kali gitu. Itu sesuatu yang baik. Boleh nggak kurang dari itu? Boleh. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh juga. Nggak ada masalah ya. Nggak ada aturan boleh nggak boleh. Tapi ini saya hanya cuma menjelaskan secara umum aja ya teman-teman sekalian. Lalu jenis otot. Nah teman-teman mesti tahu nih jenisnya apa aja. Nah intinya sebenarnya dalam 1 minggu kita melatih semuanya terkena. Nah otot lengan itu terbagi atas apa teman-teman? Ada 3. Satu ada otot bagian depan namanya biceps. Bagian belakang namanya triceps. Lalu bagian ujungnya di sini ini namanya forearms. Cuma kalau di forearms ada namanya lagi sendiri. Ada yang namanya flexor, ada yang namanya extensor. Tapi intinya penamaan-penamaan ini biasanya tergantung daripada biasanya bisa jadi karena yang namanya jumlahnya. Jadi B itu artinya 2. Cep itu kepala. Jadi kepalanya ada 2. Jadi kalau kita bicep gini kepalanya ada 2. Tricep 3, 3. Berarti kepalanya ada 3 disebut tricep. Paha kita ini di depannya aja itu namanya quadri. Jadi kayak kuartet gitu ya. Ada duet, ada trio, ada quad. Quadri ini aja udah 4. Belum di belakang lagi belum apa. Makanya hanya sekedar cuma duduk, bangun berdiri-duduk, bangun berdiri. Otot yang terlatihnya banyak. Minta ampun teman-teman sekalian ya. Nah ini jadi untuk lengan. Untuk bahu pundak itu disebut dengan namanya delta. Atau yang dikenal dengan namanya deltoid. Nah kenapa delta atau deltoid? Karena bentuknya itu kayak ada seperti delta. Dia bentuknya ada 3. Ada bahu bagian depan. Ada bahu bagian samping. Sama ada bahu bagian belakang. Nah kalau bagian samping namanya medial. Bagian depan namanya anterior. Bagian belakang namanya posterior deltoid. Nah kalau pundak ini disebut dengan namanya trapezius. Karena bentuknya seperti trapezium. Biasa dikenal dengan namanya traps. Nah ini pundak di belakang. Ya. Dia kena. Lalu punggung. Punggung juga sama. Ini kalau orang bilang namanya. Oh punggungnya ada punggung bagian bawah. Lower body sama lower back sama upper back. Nah kalau upper back itu. Yang paling populer orang bilang kayak sayapnya. Itu yang disebut namanya latissimus dorsi. Atau kayak sayap gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman boleh nanti google di. Apa namanya. Di anatomi charge. Tapi intinya saya cuma mau menjelaskan aja. Bahwa ini ada otot-otot. Yang kita bisa latih. Hanya dengan menggunakan. Badan kita sendiri. Hanya dengan menggunakan alat bantu dan sebagainya. Tapi pahamnya kenapa saya ingin jelaskan disini. Hanya kepada teman-teman. Bahwa kalau bisa. Di setiap hari. Atau satu minggu. Semua otot itu terkena loh ya. Jangan lupa. Kalau saya tadi ngangkat badannya ke atas. Pull up gitu. Atau let pull down gitu ya. Nah ini yang kenanya disini. Kalau seandainya misalnya ini punggung juga. Di belakang ya. Ada yang namanya. Ada yang namanya spinal erector ya. Nah. Contoh misalnya kayak kita cuma duduk begini. Lalu kita ngambil lagi. Lepas lagi. Kita ambil sesuatu lagi. Kita berdiri lagi. Itu namanya kayak semacam yang disebut namanya deadlifts. Ya. Nah itu artinya. Yang kena adalah si lower backnya tadi. Ya. Nah ini yang paling populer. Kalau push up. Kenanya dada. Itu disebut yang namanya pektoral. Ototnya. Nah biasanya latihannya apa? Ya udah tadi. Bisa chest press. Bisa push up ya. Bisa push up di dinding dan sebagainya ya. Lalu kaki. Nah ini yang tadi yang paling populer. Umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat. Kenapa? Coba. Nah hari ini juga. Kebetulan misalnya kita ada di lantai dua nih. Sekarang. Nah di lantai dua berarti kita naik tangga. Naik turun tangga. Ototnya terlatih. Otot dikencangan yang terangsa kekuatannya itu tulang. Jadi teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita punya orang tua di rumah. Ibu kita atau bapak kita. Kadang-kadang kita taruh kamarnya di bawah. Padahal kalau kita taruh kamarnya di atas apa yang terjadi? Secara tidak langsung kita mengajarkan atau mengedukasi mereka untuk menggunakan ototnya untuk naik turun tangga. Pada saat itu adalah apa? Tulangnya kuat. Pada saat itu adalah apa? Geraknya normal. Pada saat itu adalah apa? Lemaknya turun. Pada saat itu adalah apa? Semua berbagai metabolik sindroma yang sekarang hari ini obat buat nuruning gula darah, tekanan darah, obat kolesterol, dan sebagainya semuanya menjadi berkurang potensinya. Hanya dengan otot kakinya rajin dilatih. Lalu selain itu juga adalah otot perut. Nah itu tadi yang disebut dengan namanya abs. Atau yang dikenal dengan namanya abdominals. Tapi disingkat namanya abs. Nah bisa dilakukan di mana? Tadi ya bisa dilakukan dengan sit up, dengan crunch, bisa dengan kakinya yang naik, leg raises, ya. Bisa dengan posisi duduk, bisa berdiri, bisa bergelantungan, dan sebagainya. Kurang lebih itu tadi jawabannya. Oke kita lanjut lagi ya teman-teman. Ya oke. Nah ini saya udah tua. Gimana nih Mas Ade? Apa perlu harus latihan beban? Jawabannya semakin tua semakin perlu. Kalau yang muda justru nggak perlu. Jadi semakin tua problemnya adalah yang tadi saya sering cerita teman-teman sekalian. Problemnya adalah lean body mass kita itu hubungannya dengan BMR. Basal metabolic rate. Jatah makan kita sehari tergantung daripada lean body mass kita. Rumusnya sudah sering saya sampaikan sama teman-teman sekalian. BMR kita datangnya dari apa? BMR kita datangnya dari lean body mass kita. Itu berarti berat badan dikurangi berat lemak. Nah itu kan disebutnya yang namanya lean body mass kita. Itu dikalikan 22. Nah nanti ketemu si BMR-nya tadi. Jatah makan kita sehari ini sekedar hanya untuk hidup aja. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Problemnya adalah semakin kita tua. Lean body mass kita semakin turun. Nah pada saat itu adalah apa? Berarti BMR-nya jadi tuh turun. Makanya kenapa? Pemaknaannya metabolismenya menjadi lebih lambat. Karena apa? Karena ototnya menurun. Nah oleh sebab itu semakin tua justru apa yang terjadi. Kebutuhannya semakin tinggi. Makanya jadi teman-teman harus latihan. Apa boleh buat? Terutama di 30 tahun ke atas. Karena itu seiring dengan terjadinya penurunan atau degradasi daripada sebuah aktivitas. Ya? Oke lanjut lagi. Nomor 5 pertanyaannya. Saya kan gemuk ya Mas Ade dan persendiannya sakit. Masa saya harus latihan beban. Nah balik lagi kita balikin. Latihan beban buat apa teman-teman sekalian? Coba. Latihan beban buat bakar. Gula. Nah kalau gulanya dibakar potensinya untuk disimpan dalam sel lemak menjadi lebih banyak apa lebih tinggi apa lebih rendah? Menjadi lebih rendah. Kalau menjadi lebih rendah atau misalnya teman-teman melakukan aktivitas latihan beban di perut kosong. Ditambah dengan puasa misalnya. Ketika teman-teman melakukan hal ini apa yang terjadi? Badan akan menciptakan kecerdasannya sendiri. Dengan apa? Menggunakan si lemak yang ada di badannya untuk dipakai. Ingat ya teman-teman yang sering saya katakan kan. Membayangkan tubuh kita adalah lemari es kulkas. Ya? Tiap kali kita makan selalu kita nyimpen di freezer terus. Nyimpen di freezer terus. Jadi di freezer itu makanannya banyak banget. Makanya perutnya dari 6 pack menjadi 6 month gitu ya. Itu karena apa? Karena akhirnya kebanyakan cadangan makanan kita. Nah dengan kita puasa dan kita latihan beban maka kemungkinan badan akan memakai lemak yang ada di badan gitu akan lebih optimal lagi teman-teman sekalian. Nah ketika terjadinya penurunan berat badan bayang ini teman-teman sekalian. Dulu yang wanita beratnya di kepala 4. 40-an. Tapi sekarang udah married di kepala 60-an. Atau bahkan lebih ya. Pria dulu 60-an. Sekarang setelah udah married udah apa? Di kepala 80-an bahkan lebih ya. Nah jadi disini kita bisa lihat berapa kilo terjadi kenaikan nih kalau teman-teman tahu disini. Terjadi kenaikan 20 kilo-an. Rata-rata. 20 kilo itu setara dengan apa? 1 galon air. Nah makanya yang sering saya katakan sama teman-teman. Kalau seandainya ngangkat galon aja. Ibaratnya suruh pegang galon 5 menit gimana rasanya? Pinggangnya sakit gak? Sakit. Undaknya pegel gak? Pegel. Kakinya berat gak? Berat. Semuanya berat. Hanya saya suruh nahan 5 menit. Tapi apa yang terjadi dengan terjadinya kenaikan 20 kilo tanpa teman-teman sadari kita sedang membawa galon masing-masing setiap hari kemana-mana. Apa yang terjadi? Wajar gak persendiannya sakit? Wajar. Terus apa yang dilakukan? Malah cari obat. Padahal akar permasalahannya adalah apa teman-teman sekalian? Turunin berat badan. Makanya dengan berat badannya diturunin. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah teman-teman sekalian otomatis rasanya di persendian akan menjadi berkurang. Nah bagaimana caranya menurun berat badan? Dengan cara latihan beban dan kardio eksersis dan puasa juga. Nah makanya dan kurangi karbo juga. Dan pilih jenis lemak yang tepat juga. Nah pada saat itu akhirnya teman-teman bisa melihat disini jadi jangan dibalik melihatnya ya. Jadi cara pandangnya harus berubah. Bahwa dengan kita mengatur pola atau merubah perilaku kita. Otomatis ternyata nanti akan memberikan kenyamanan bagi persendian kita untuk jadi lebih ringan. Kalau seandainya kita melakukan hal-hal yang lain. Kurang lebih itu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini satu lagi. Napas. Kalau latihan beban itu seperti apa? Kalau misalnya saya push up atau misalnya saya squat. Itu adalah caranya. Buang. Dan tarik napas ya. Jadi caranya adalah ingat. Buang pada saat gerakan terberat. Tarik pada saat gerakan terringan. Maksudnya apa? Yuk coba kita bahas. Kalau kita duduk bangun berdiri. Waktu bangun berdiri sama kita duduk lebih beratan mana? Lebih beratan pada saat kita berdiri. Waktu kita ngambil beban gini. Kita angkat bebannya. Lalu kita taruh di bawah. Waktu kita ngangkat lebih berat apa lebih ringan? Lebih berat. Ketika lebih berat nafasnya dibuang. Ketika lebih berat nafasnya dibuang. Kita pegang dumbbell di sini. Lalu kita dorong angkat ke atas. Waktu kita dorong ke atas lebih berat apa lebih ringan waktu ada saat turun? Pada saat naik. Jadi waktu pada saat naik nafasnya dibuang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Jadi itu adalah cara mengatur nafas tadi. Sekali lagi perbedaannya dalam hal nafas. Kalau kita mengaktifasi yang namanya parasimpatetic nafas system atau relax response. Di balik nafasnya harus dari perut. Tapi pada saat kita berbicara untuk supaya menyelesaikan sebuah kegiatan. Maka kita harus mengaktifasi yang namanya sympathetic nafas system atau stress response. Maka nafasnya dari dada. Ya makanya kenapa kita melakukan hal ini. Ya. Dan yang terakhir. Parameternya apa sih? Kalau kita berbicara soal kualitas latihan kita itu baik adanya. Apa yang kita bisa jadikan sebagai indikatornya? Indikatornya sekali lagi teman-teman sekalian adalah bukan apa? Bukan beratnya. Bukan apa lagi? Bukan lamanya. Bukan berapa kalinya. Tapi adalah apa? Ya itu adalah stress yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Jadi sekali lagi. Kalau kita mau pelan tapi kita rasain. Ada masalah. Bagus. Bukannya harus buru-buru. Dalam arti harus menyelesaikan tugas. Artinya saya harus jalanin gerakan ini harus 10 kali. Harus berapa kali dari sini pindah kemana, pindah kemana. Boleh saja. Tapi enggak harus seperti itu. Yang lebih utama adalah setiap kita pusat kita rasain otot yang kita targetkan. Kerasa enggak rasanya? Oh iya ya kerasa. Waktu ngangkat. Makanya kenapa butuh namanya tempo? Makanya butuh namanya aso. Asosiasi di kepala. Waktu saya ngangkat saya rasakan. Buang nafas pada saat bagian terberat. Tarik nafas pada saat bagian teringat. Rasakan pelan-pelan. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang berbagai strategi tips untuk memulai aktivitas latihan dengan menggunakan bisa tubuh sendiri atau dengan menggunakan dumbbell. Prinsip-prinsip latihannya. Tapi intinya sekali lagi teman-teman. Setiap gerakan itu selalu punya yang namanya kualitas yang berbeda-beda. Saya sering katakan kepada teman-teman sekalian. Kalau kita cuma kardio aja atau ngangkat dengan beban yang ringan tapi lama, panjang, berkali-kali. Maka yang kena itu adalah cuma tipe otot namanya 1A. Tipe otot 1A ini hanya punya kemampuan untuk bisa mengoptimalkan otot itu jadi naik nilainya. Anggap saja saya bikin semacam yang namanya analogi ya. Komisi gitu ya. Komisinya itu cuma 30%. Kalau 2A adalah pada saat kita latihan beban di bawah 1 menit. 1 menit kita latihan beban artinya bebannya nanti dikisaran antara 6 sampai 12. Maka komisinya adalah 60%. 2B adalah bebannya udah berat banget tapi kita terus coba paksakan. Tapi dalam arti yang benar ya. Artinya maksudnya tadi bisa lakukan misalnya tadi bisa sampai 12 kali. Tapi kali ini saya hanya melakukan kurang lebih sekitar antara 4 sampai 6 kali atau 7 kali 7 rep max. Makanya yang terkena adalah 2B. Maka komisinya 80% kemampuan untuk tumbuh dan berkembangnya. Dan yang terakhir terutama banyak ada powerlifter atau bodybuilder atau profesional atlet. Dia latihannya to the max maksimal. Dia sampai berat sampai habis gitu ya. Kalau teman-teman tahu maka ini komisinya 100%. Bisa gak teman-teman lakukan hal ini? Semuanya bisa. Tapi rata-rata kebanyakan cukup di sini aja teman-teman. Ini udah bagus. Nanti makin lama makin kuat boleh naik sedikit lagi tambah lagi. Udah makin kuat lagi ke sini boleh silahkan. Jadi sekali lagi kalau menjawab pertanyaan nomor 7. Yaitu adalah bahwa tidak semua latihan itu punya kualitas yang sama. Tergantung daripada kita memberikan tekanan pada otot-otot yang kita targetkan. Kurang lebih itu teman-teman. Semoga bermanfaat adanya. Cheers.